Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RY3 Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky Pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial pada kalian semua Gimana cara mengedit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia Yaitu Klausi atau nama panjangnya yaitu Claudia Liwijaya Nah kira-kira seperti apakah contohnya dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro Gimana? Bagus kan bro? Seperti biasa sebelum lanjut tutorial jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini Biar bergembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video baru kami So lanjut ke tutorial Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan pada kesempatan kali ini kita kembali ke konten edit foto manipulasi Bersama salah satu selebgram Indonesia yaitu Klausi Atau Claudia Liwijaya itu adalah nama panjangnya Seperti biasa saya telah menyiapkan bahan mentahnya ini Klausinya Nanti saya kasih link di deskripsi untuk Anda download secara gratis fotonya ini Dan tentunya disini ada foto saya dengan konsepnya selfie saja ya Saya menggunakan kamera mirrorless Fujifilm dengan bisa dikatakan Waktunya itu sekitar jam 4 sore Eh kalau nggak salah 4 sore ya Jam 4 sore jangan cahayanya mendung jadi soft saja gitu ya Oke kita langsung saja ke tutorial ya bro Pertama-tama kita langsung ke background Klausinya ini Nah karena disini ruang space kosongnya sedikit gitu ya Jadi saya pengen memperlebar ruang space kosongnya Jadi saya itu pengennya itu Klausinya ini kita geser ke kanan sedikit ya Di daerah sebelah sini Jadi biar muat ya tubuh saja diletakkan di sebelah sini Jadi gimana caranya? Cara yang akan seperti ini bro Yaitu kita duplicate saja background yang ini Layar dasarnya ini kita duplicate menjadi ctrl J Kalian pencet seperti itu di keyboard kalian Nah akan muncul layar 1 seperti ini Dan langsung saja kita geser ke kanan Jadi ada ruang space kosong di sebelah sininya Kita klik C pada keyboard kalian seperti ini Kita lebarin Nah oke kurang lebih seperti ini bro Kita enter Oke kita ke move tool saja Kita geser lagi seperti ini Kita kalah ini kira-kira saja bro Dan apabila sudah seperti ini Langsung saja kita ke background si sayanya Saya ini langsung pengen menyeleksi objek orangnya langsung ya bro Tanpa menyeleksi backgroundnya Jadi backgroundnya kita tinggal objek orangnya kita ambil Kita akan menggunakan quick selection tool ya Karena saya sudah terbiasa menggunakan quick selection tool Jadi kita langsung klik W pada keyboard kalian Karena ini terlalu kecil Brushnya kita perbesarkan saja Brushnya ini menggunakan tutup kurung Seperti ini Jangan lupa kalian gunakan yang plus Untuk menseleksinya ya bro Kalian seleksi saja yang ininya Nah bro dan apabila sudah seperti ini Saya menyeleksi ini tidak terlalu rapi banget Kita langsung saja kita potong Menggunakan move tool seperti ini Kita drag potongnya ini Pindah langsung saja bro Ke background klausinya Ya seperti ini Bam Nah ini karena terlalu besar Kita ALT Sambil scroll mouse untuk menzoom out Nah waktunya kita tekan ctrl T Untuk memunculkan border seperti ini bro Nah border yang ini kita tahan shift ya Untuk memperkecilkannya seperti ini Biar rata kiri kanan Kalian tahan shift ya Seperti ini Oke kita zoom dulu Oke kita tahan shift lagi Nah Dan apabila sudah seperti ini bro Waktunya kita akan Membalikkan posisinya ini bro Atau merotasikan objek saya ini Kita pergi langsung ke edit Di bagian editnya ada yang namanya transform Nah di bagian transform ini Kalian cari lagi yang namanya flip horizontal Bam Seperti ini Kita balik ya Nah Jadi kira-kira seperti ini bro Nah Oke kita sesuaikan lagi Karena ini kepala saya Kelihatan terlalu besar ya Oke Seperti ini Dan apabila sudah seperti ini bro Waktunya Saya langsung meng-crop saja bagian yang tidak penting ini bro Karena disini terlalu banyak ruang space kosong Karena ini foto saya selfie ya Dan Cuma setengah saja ya bro Separuh saja badan saya hilang jadi ya Sebelah sininya ya Nah langsung saja kita crop ya Menggunakan crop tool Kita klik C pada keyboard kalian Kita ambil bagian yang pentingnya saja Seperti ini kita crop Nah Dan ini juga Oke Kurang lebih Seperti ini boleh Nah kita enter Dan apabila sudah seperti ini Langsung saja kita ke move tool Nah saya pengen menghapus Atau meng-erasure tool bagian yang tidak penting Di bagian background saya bro Ini kita ganti dulu namanya menjadi saya Biar gak ketukar posisinya Oke Kita akan menggunakan erasure tool Kita klik E pada keyboard kalian Seperti ini Kita klik kanan Pastikan hardnessnya sekitar 7% saja Seperti ini Kalian hapus saja ini ya Pokoknya sampai selesai Nah bro Nah apabila sudah seperti ini Kita langsung saja ke move tool Waktunya saya pengen merapikan background belakangnya ya Ini karena ini bekas potongan Di sini kita rapikan saja bro Kita pergi ke layar 1 ini Kita ganti dulu namanya menjadi Klausi Seperti ini Nah nama backgroundnya ya bro Oke kita langsung saja erasure tool ya Bagian yang tidak penting seperti ini Nah bagian bekas potongan kita rapikan Kita erasure tool Kita klik E pada keyboard kalian Seperti ini Pastikan hardnessnya seperti tadi 9% saja Oke kita hapus seperti ini Pelan-pelan Seperti ini Oke Nah Kurang lebih seperti ini Jadi kan kelihatan tidak terlalu Nampak banget ya Bekas potongan gitu ya Oke dan apabila sudah seperti ini Langsung saja kita pergi ke background saya Waktunya kita akan menyambahkan Pewarnaan atau tone warnanya ya bro Bagian objek saya Dengan objek si Celebritiesnya ini ya bro Oke kita langsung saja ke move tool Kita normalkan dulu Nah langsung saja kita akan menyeleksi bagian objek orangnya ini bro Objek sayanya Kita klik control Klik pada move sekalian Di thumbnailnya seperti ini Akan terseleksi objeknya secara otomatis Seperti ini Kita langsung saja ke Click new field or adjustment layer Kita ke brightness and contrast Ini terlalu banyak highlightnya ya bro Jadi kita kurangin brightnessnya seperti ini Nah jadi agak gelap-gelap sedikit ya bro Main aman-aman Sekitar Minus 22 Dan ini kita kurangin Nah bagian Contrastnya Minus 11 Oke kita tutup saja Dan sampai bila sudah seperti ini Kita pergi ke layar saya lagi Kita klik control Kita klik pada move sekalian Di thumbnailnya ini Kita ke create new field or adjustment layer Kita pergi ke color balance Nah di bagian color balance ini Kita ambil bagian Ya rednya boleh Seperti ini Bagian rednya dan bagian yellownya juga Jangan dilupakan Nah kita zoom dulu Nah disini saya menambah Pengen menambahkan di wajahnya magenta ya Sedikit kita berikan efek magenta Nah kurang lebih Seperti ini Kayaknya udah pas ya Kurang lebih seperti ini Settingannya kita Tutup saja Dan apabila sudah seperti ini Saya pengen lagi Menambahkan efek Seperti ini bro Nah kayak ada warna Kesayan-sayan ya Di bagian rambutnya Oke kita langsung saja Kesini lagi Ke background saya Kita klik control Klik pada mouse kalian Caranya hampir sama seperti tadi Kita ke create new field Or adjustment layer Ke color balance lagi Di bagian color balance nya ini Kita mainkan bagian Siannya saja Seperti ini Sampai rambut saya ada Warna ke sian-sian yang seperti ini ya Oke kurang lebih Seperti ini boleh Kita hapus saja Dan apabila sudah seperti ini Saya itu pengennya Rambutnya saja Ada siannya Di bagian wajah saja Kita hapus gitu ya Tidak perlu ya Sian di bagian wajahnya Kita era serta Tipis-tipis Kita klik A pada keyboard kalian Seperti ini Oke Oke Kurang lebih seperti ini Kalau dilihat dari jarak jauh Kita lihat Before After nya Lihat di bagian rambutnya Ini kan Yang sesudah Dan yang sebelum Jadi warnanya agak kuning-kuningan ya Kalau yang sebelum Dan langsung kita berikan efek Ke sian-sianan Dan apabila sudah seperti ini Saya pengen Memberikan apa lagi ya Nah ini pengen Kita gelapin lagi Di sebelah sininya Kita langsung saja ke sini Ke layar saya lagi Kita klik control Klik pada mouse kalian Di thumbnail nya ini Kita ke create new fill or adjustment layer Ke brightness and contrast Kita kurangin lagi Nah bagian Contrast nya Seperti ini Atau brightness nya ya Seperti ini Kita tutup saja Kita era serta Tipis-tipis lagi ya Di bagian wajahnya tetap terang ya Kita era serta lagi Seperti ini Nah Kita lihat ya bro Before After Nah lihat di bagian sebelah sininya Agak kurang ya Sudah Bagian Highlight nya ya Kayaknya kurang lebih seperti ini Dan apabila sudah seperti ini Apa lagi yang kurangnya Kayaknya saya masih kurang Apa gitu ya Masih kurang Magenta kayaknya Di bagian sininya Kita kesini lagi Ke background saya Kita klik control Klik pada mouse kalian Di thumbnail nya Kita ke create new fill Or adjustment layer Ke color balance lagi Kita tambahkan magenta sedikit Nah Segini Oke Sekitar Minus 3 boleh Ya sekitar minus 3 saja Kita tutup Dan apabila sudah seperti ini Apalagi yang kurang Kayaknya ya Warna bibir saya Karena bukan bibir sih Kayak Kayaknya ya bibir dengan mulut saya Ini masih kurang tajam gitu ya Warnanya Nah langsung saja Kita akan langsung Kita seleksi secara otomatis Kita menggunakan Quick Selection Tool Kita klik W pada keyboard kalian Ini terlalu besar Brush nya Kita perkecilin Brush nya ini menggunakan Buka kurung Seperti ini Kita seleksi bagian objek Mulut saya saja ya Dengan bibir-bibirnya Seperti ini Nah Untuk men-deselect nya Kalian mudah saja Menggunakan minus Seperti ini Nah Apabila sudah terseleksi Seperti ini Kita langsung saja Ke create new fill Or adjustment layer Ke hue and saturation Ambil sampelnya Menggunakan jari teluncok ini Bam Ambil sampel warna bibirnya Seperti ini Kita sesuaikan dengan Bibir si klausi nya ya bro Nah Kita tambahkan Saturasi Jadi biar ada Apa ya Sekiranya itu ada berwarna dikit ya Ada tambahan saturasi Di bagian bibir saya Seperti itu Kita tutup saja Nah Kalau dilihat jarak jauh Seperti ini ya Jadi agak mendingan lah Dan yang sebelumnya Seperti ini Nah agak Warna pudar gitu ya Dan ini lebih berwarna sedikit Dan apabila sudah seperti ini Apa lagi yang kurang Ini sudah Kayaknya masih warnanya Kurang kuning ya Di bagian Ini ya Di bagian wajah saya Dan keseluruhannya Kita kesini lagi Ke bagian background saya lagi Kita klik control Klik pada mouse kalian Di thumbnail nya Kita ke create new fill Or adjustment layer Ke color balance lagi Kita mainkan Color balance ini Di bagian yellow nya Seperti ini Nah Jadi agak mendingan Bagian yellow nya Sekitar Minus 5 Atau Kayaknya Minus 5 saja Oke boleh seperti ini Kita tutup saja Nah apabila sudah seperti ini Ya kurang lebih seperti ini dulu Nah waktunya kita akan Memberikan efek Secara keseluruhan ya bro Nah tanpa seleksi Kita langsung kesini Ke background paling atas Kita ke create new fill Oranges main layer Tanpa seleksi ya bro Seperti ini langsung Kita gunakan efek Color balance Kita mainkan di bagian Red nya Seperti ini Nah Sekitar plus 5 Dan bagian yellow nya Sekitar Minus 5 juga Main aman saja bro Kita lihat Seperti ini kita lihat Before After nya Jadi agak Menyatu warnanya bro Apalagi yang kurangnya Kayaknya ini udah Ini udah Ya kurang lebih seperti ini saja Saya pengen Menambahkan sedikit Bagian rambutnya nih bro Karena efek hal lain rambut ya Nah kita Saya pengen itu Ada hal lain rambut Ya biar kelihatan Lebih realistis saja Sebelum itu Kita gabungkan dulu Semua efeknya ini bro Menjadi satu grup dulu ya Ya seperti ini Kita pergi ke layer saya Kita tahan Shift ya Di bagian sini Bam Sampai sini saja ya Oke kita Ctrl G Seperti ini Nah artinya jadi satu grup ya Efek tadi Kita duplikat Buat jaga-jaga Kita ctrl J Seperti ini Nah dan yang ini kita matikan ya Atau kita tutup gitu lah Dan yang ini saja Yang kita otak atik Nah sebelum itu Saya pengen Meng-export ini Menjadi Satu layer ya Seperti ini Kita ctrl E Bam Seperti ini Jadi satu layer ya Jadi Jadi udah bisa dikatakan Udah tergabung semua gitu Jadi layer ya Nah dan apabila udah seperti ini Waktunya kita otak atik saja ya bro Itu Menggunakan ini dia Smooth tool Nah Bam Seperti ini Kita otak atik saja bagian rambutnya Seperti ini Kita tambahkan efek hal yang rambut Ya kalian otak atik saja ya Bagian strength ini Antara 75-80 Itu sesuai selera kalian ya Nah Pokoknya seperti ini Hal yang rambut Kita tambahkan strength-nya Sekitar 77% Nah Seperti ini Jadi ada efek-efek hal yang rambut Set Oke Nah Seperti ini Nah kelihatannya ya bro Bagian sini Oke Kalau dilihat jarak jauh Seperti ini dulu Dan apabila udah seperti ini Kita langsung ke move tool Kayaknya masih terlalu banyak ruang space kosongnya Di bagian sebelah sini Kita crop lagi Kita klik C pada keyboard kalian Seperti ini Nah kita crop Di bagian atasnya juga kita crop juga Seperti ini Biar lebih kelihatan rapi Nah Dan ini kenapa ada orang jongkok disini ya Saya baru sadar ya Oke Seperti ini Nah Kita enter Bam Nah Jadi kalau dilihat dari jarak jauh Seperti ini Dan Boom Seperti ini lah bro Hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu edit foto manipulasi bersama salah satu selebgram Indonesia Yaitu Klausi Atau Claudia Liwijaya Ya Nah itu nama panjangnya Mungkin tutorial kali ini cukup sampai disini saja ya bro Terima kasih banyak telah menonton video ini Oh iya bagi kalian pengen request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja ke Instagram saya Di Atau ke kolom komentar YouTube saya yang Di bawah ini bro Seperti biasa sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa like comment and subscribe ya bro Saya ingatkan kembali itu ya Dan Jangan lupa juga buat di order ya Jasa editing saya Nah mungkin tutorial kali ini Saya serahkan langsung kepada Ahmad Rizky Nah bro Seperti itulah tutorialnya Gimana Bagus kan bro Mungkin tutorial kali ini cukup sampai disini saja ya bro Terima kasih banyak telah menonton video ini Oh iya bagi kalian pengen request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja ke Instagram saya Di Atau ke kolom komentar YouTube saya yang Di bawah ini bro Seperti biasa sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa like Comment and subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru kami Saya Ahmad Rizky pamit undur diri See you next time Stay creative Sub indo by broth3rmax